Terima kasih telah menonton Inilah tempat tinggal baru bagi sekitar 1800 korban banjir muara baru Rumah susun Marunda Jakarta Utara memang dibuat sebagai tempat tinggal warga muara baru dan Pluit Yang sedianya menempati pemukiman di areal waduk Pluit Mereka terpaksa direlokasi dari kawasan Pluit Karena pemerintah akan memfungsikan kembali waduk Pluit sebagai tempat penampungan banjir di bukota Sayang ketidaksiapan sarana dan prasarana rusun Marunda membuat beberapa pekuninya mengeluh Salah satunya tentang ketidaklancaran pasokan air bersih yang mengalir ke unit mereka Kulkas? Eh kulkas, tempat kompor ada mati sih doang, kulkas belum Tempat tidur? Belum, katanya sih mau diadain tapi belum dateng Kalau air semuanya ada? Apakah sempatnya sempat mati ya? Kadang-kadang airnya mati, kadang-kadang jalan, gak lansar gitu jalannya Ini cucian dari banjir kan banyak saya ya, adanya lumpuh terus Kalau kasilitas yang lain bu, mungkin kayak seperti tempat tidur itu udah dapat belum sebuah sebenarnya? Belum, ini Menanggapi keluhan warga pengelolaan rusun tidak dapat berkuat banyak Terbatasan sumber daya manusia dan kesulitan mendapatkan bahan material Pembuatnya harus meminta penghuni rusun untuk lebih bersabar Pempa air yang bekerja saat ini masih manual Air harus ditampung terlebih dahulu di bak penampungan air Baru kemudian didistribusikan ke masing-masing unit Intinya bahwa kami belum pasang otomatisnya Tapi dalam hari ini baru kami usahakan untuk pasangan otomatis dari kompa tersebut Oke, kira-kira perbaikan atau pemasangan otomatis itu sampai menanggapi berapa lama-lama? Kurang lebih dua hari ya Nah, tiga pita ada barang tersedia atau enggak? Pemprov DKI Jakarta memang ingin meluntaskan relokasi warga fluid dan muara baru untuk menempati rusun Marunda Untuk melancarkan rencana ini mereka pun tidak segan memutasi pegawainya yang dianggap lalai atau lamban membantu warga untuk proses relokasi Setelah terbukti menghambat proses relokasi warga ke rusun Marunda Pemprov DKI mengganti kepala unit pelaksanaan teknis rusun wilayah 1 Penggantian posisi ini dilakukan menindakan cuti banyaknya keluhan warga yang akan pindah ke rusun Marunda Maupun yang sudah tinggal di rusun ini Seperti di salah satu unit ini Di mana warga sudah tidak mendapatkan pasokan air sejak 4 hari yang lalu Setelah 2 bulan ditanggung oleh pemerintah Provinsi DKI Para korban banjir akan dikenai biaya sewa senilai Rp160.000 per bulan Namun biaya ini belum termasuk biaya pemakaian listrik dan air Pemerintah Provinsi DKI Jakarta rencananya akan merelokasi 17.000 jiwa yang semula tinggal di bantaran Waduk Bluit Untuk dipindahkan ke rusun Marunda Relokasi warga Bantaran Kali ataupun Waduk ke rumah susun Memang sudah menjadi salah satu agenda pemerintah Jokowi Ahok Untuk membenahi ibu kota Diterkirakan fasilitas listrik dan air di unit baru rumah susun Marunda Sudah dilengkapi dalam waktu 2 minggu ke depan Penyelesaian sisa 16 blok rumah susun yang masih dalam proses pun akan dipercepat Karena warga, muara baru, dan bluit yang sudah masuk dalam proses waiting list Dapat segera direlokasi Untuk sistem pengawasannya, Gubernur Jokowi memastikan bahwa penghuni rumah susun hanya dikhususkan bagi warga kelas bawah Selain mengenjot penyelesaian fasilitas rumah susun Marunda Pemprov juga mempersiapkan sistem transportasi penghuni rumah susun Yang sebagian layan dengan menyediakan kapal dengan 4 jalur utama Yakni Duren Sawit, Marunda, Ancol, Muara Baru, dan Angke Tim Liputan Trans 7 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!